bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejarah terciptanya lambang ipsi lambang ipsi ditetapkan pada periode kepengurusan bapak cokropranolo tanggal 28 Oktober 1975 pada awalnya ide menciptakan lambang ipsi ini disayembarakan akan tetapi hasil sayembara yang masuk tidak ada yang menemenuhi syarat tidak ada yang memenuhi persyaratan atas prakarsa sekjen pb ipsi pada waktu itu adalah januarno maka diciptakanlah lambang ipsi beserta makna dan artinya lambang dan makna ipsi dibawah ini adalah merupakan panduan yang harus diketahui diikuti dan dimengerti oleh jajaran organisasi ipsi seluruh Indonesia dan luar negeri warna dasar putih berarti suci dalam amal perbuatan warna merah berarti berani di dalam kebenaran warna hijau berarti ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu menuju kemantapan jiwa karena selalu beriman dan bertahwid kepada Tuhan yang maha esa secara hikmat dan sahdu warna kuning berarti ipsi mengutamakan keluhuran budi pekerti dan kesejahteraan lahir dan batin dalam menuju kejayaan nusa dan bangsa bentuk perisai berarti bahwa ipsi berdasarkan asas landasan idil Pancasila bertujuan membentuk manusia Pancasilai sejati bentuk perisai segi lima kemudian sayap Garuda berwarna kuning berorototkan merah berarti kekuatan bangsa Indonesia yang bersediakan kemurnian keluhuran dan dinamika sayap delapan belas lembar ditambah puluh lima lembar ditambah empat lembar ditambah delapan lembar berarti tanggal berdirinya ipsi adalah delapan belas mai seribu sembilan ratus empat puluh delapan sayap empat belas lembar terdiri dari tujuh belas tambah satu berarti ipsi dengan semangat proklamasi kemerdekaan bersatu membangun negara untian lima lingkaran melambangkan bahwa ipsi melalui olahraga merupakan ikatan perikemanusiaan antara berbagai aliran dengan memegang teguh asas kekeluargaan persaudaraan dan kegotong royongan kemudian ikatan pita berwarna merah putih bahwa ipsi merupakan suatu ikatan pemersatu dari berbagai aliran bencak silat yang menjadi hasil budaya yang kokoh karena dilandasi oleh rasa berbangsa berbahasa dan bertanah air Indonesia gambar tangan putih di dalam dasar hijau menggambarkan bahwa ipsi membantu negara dalam bidang ketahanan nasional melalui pembinaan mental fisik agar kader-kader ipsi berkepribadian nasional serat berbadan sehat kuat dan tegap gambar senjata trisula berlambang selalu siap siaga ipsi di dalam partisipasi pembangunan negara melalui tiga usaha pokok yang pertama mengutamakan keluhuran budi pekerti kemudian yang kedua memelihara seni budaya bangsa Indonesia yang ketiga menjalankan keridak olahraga atau bila diri pencak silat catatan untuk bendera dasar hijau berukuran berbanding dua kali tiga sedang untuk lambang pada bed berbentuk segi lima nama daerah ditulis melingkar di bawah lambang berwarna kuning saudara Jukjan Warno adalah warga persaudaraan setia hati terhati berkedudukan di Jakarta ketua dua pengurus pusat PSHT periode 1985 sampai 1990 hai 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 Sub indo by broth3rmax